Terima kasih. Selamat siang untuk Anda yang nanti ingin bergabung, bisa bergabung melalui live chat ya setelah firman disampaikan oleh Bapak Marvin. Halo, selamat siang Bapak Marvin. Selamat siang. Iya, Pak Marvin bisa siapa pendengar setia di rumah dulu ini? Iya, selamat siang Sobat Terkasi Radio Immanuel Solo, dimanapun Bapak Ibu sudah sekalian tidak ada. Iya, dan Pak Marvin akan menyampaikan firmanya untuk siang hari ini ya Pak? Iya, betul. Iya, dan nanti bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa bergabung di live chat atau WA di 081-825-2244 ya Pak, setelah penjelasan dari Pak Marvin disampaikan. Silahkan Pak Marvin untuk waktunya kami sediakan untuk Pak Marvin. Oke, terima kasih dengan Ibu Novita ya, betul ya. Ini dengan Pak Ayu, Pak Marvin. Oh, dengan Ibu Ayu. Iya, salam kenal Bapak. Iya, silahkan Pak. Baru pertama kali saya isi di radio ini. Iya, Pak Marvin silahkan. Iya, perkenalkan nama saya Vicaris Nathaniel Marvin kepada Sobat Terkasi Radio Immanuel ya. Biasa dipanggil Vicaris Marvin dan ya per 1 Juni ini saya melayani di GRI Solo setelah sebelumnya 5 tahun pelayanan di GRI Semarang. Saya sendiri asalnya dari Bandung ya. Jadi kalau Sobat Terkasi Radio Immanuel ada yang dari Bandung, yuk bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, tontak-tontak. Kalau Ibu Ayu asal mana, Ibu Ayu? Saya asal Solo aja nih, Pak. Oh, Solo. Oke. Iya, Solo aja. Oke. Ya, saat ini puji Tuhan. Saya sangat bersyukur pada Tuhan boleh dapat kesempatan melayani di Radio Immanuel Solo. Memberitakan firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa, para Sobat Terkasi Radio Immanuel. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Jika kami sampai hari ini boleh hidup, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi, begitu banyak sakit, penyakit. Kami berdoa supaya Tuhan juga boleh terus memelihara kesehatan kami semua, terutama mereka yang sedang sakit. Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan kuatkan. Dan pada saat ini Tuhan, siang hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya roh kudus boleh membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan hidup boleh menguatkan kerohanian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, pada kesempatan pembinaan Iman Reform hari ini, saya mengambil pembahasan dari katekismu sekuritan tulisan Charles Purjen. Mungkin bagi para sobat terkasih Radio Emanuel, ini adalah kata-kata yang asing ya. Saya tidak tahu apa asing untuk Ibu Ayu atau tidak, tapi kelihatannya ini asing. Katekismu, sekuritan, dan juga siapa Charles Purjen itu, ya kan? Nah, saya akan membahas satu per satu kata ini. Nah, pertama katekismu itu apa sih? Katekismu itu adalah, kalau terjemahan literalnya, yaitu to teach orally. Atau bahasa Inggris, itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ini adalah untuk mengajar secara lisan. Ya, mengajar secara lisan, verbal, model kelas. Itulah katekismu kurang lebih ya. Jadi ada pertanyaan, ada pengajaran. Bicara soal pengajaran lisan. Nah, sebenarnya radio, radio ini juga sebenarnya adalah model pengajaran. Pengajaran secara lisan, kan? Tadi Ibu Ayu ada live dengan pihak-pihak lain. Itu adalah sebuah pengajaran untuk para pendengar. Jadi bisa dikatakan katekismu juga, gitu ya. Nah, isi ajarannya apa sih? Isi ajaran dari katekismu ini, secara umum ya, secara umum, katekismu itu bicara soal rangkuman penjelasan tentang doktrin kekristianan. Ya, gereja mengenal yang namanya istilah katekistasi. Jadi katekistasi dari katekismu menjadi katekistasi, yaitu kelas belajar doktrin dasar-dasar kekristianan. Nah, gereja pada umumnya, tahu lah model katekistasi itu, oh, gereja itu sedang mengadakan kelas. Pembinanya, hamba Tuhannya, membicarakan firman secara lisan. Ya, secara lisan. Terus ada model tanya-jawab juga. Nah, katekismu atau katekistasi ini juga diperuntukkan secara khusus sebenarnya bukan untuk orang yang belum percaya Yesus, melainkan justru untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar bisa apa? Agar bertumbuh semakin mengenal kekristianan dan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi untuk semakin kokoh imannya, lewat apa? Lewat katekismu. Atau lewat kelas katekistasi yang diajarkan oleh gereja-gereja. Jadi kurang lebih katekismu adalah ringkasan doktrin pengajaran iman Kristus. Eh, iman Kristen ya. Dan juga ini ada model untuk anak-anak. Ada juga model untuk dewasa gitu katekismus ini. Nah, untuk secara umumnya, ya secara umumnya, konteks di luar kekristianan, katekismus itu apa sih? Katekismus itu menjadi FAQ. Frequently Asked Questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang Kristen baru, orang-orang yang baru lahir baru, itu semua dilangkum dalam buku yang namanya katekismus. Demikian. Jadi orang Kristen nggak perlu ribet lagi mencari jawaban. bertanya-tanya, sudah saja ikuti kelas tersebut, ya, kelas katekisasi, atau baca buku katekismus, nanti iman dari orang-orang Kristen akan bersumbuh, iman orang-orang Kristen akan semakin kokoh. Itu tujuannya dari katekismus ini. Jadi, misalnya ya, pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu, saya akan membahas beberapa pertanyaan awal dari buku katekismus Puritan Charles Purjen ini. Jadi, paca pertempatan hari ini kan paling pertama, ini bicara soal introduksinya saja, ya, tidak bahas pertanyaannya. Seperti pertemuan selanjutnya di Radio Emanuel ini, Bapak Terkasi akan kita bahas, ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya ya, misalnya pertanyaan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, misalnya, apa tujuan utama hidup manusia? Coba Ibu Ayu boleh menjawab. Gimana Pak, Marvin bisa diulang agak kurang jelas. Gimana Pak? Oh, kurang jelas. Putus-putus. Putus-putus ya. Apa tujuan utama hidup manusia? Menurut Ibu Ayu apa? Tujuan utama hidup manusia. Tujuan hidup manusia kan banyak, tapi yang utamanya apa? Coba. Apa ya, Pak? Untuk menolong orang, ah, berbuat baik, misalkan ya. Berbuat baik, ya. Oke, bagus, ya. Nah, nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas, apa sih tujuan utama hidup manusia secara Alkitab. Alkitab membahas apa soal tujuan hidup manusia? Nah, biasanya ya, pertanyaan katekismus dari kekerikunan itu, buat pertanyaan itu pertanyaan paling pertama. Seperti kita bilang, untuk apa sih Radio Immanuel? Tujuannya apa? Harus ada tujuan. Semua hal yang di dalam dunianya harus ada tujuannya. Keyboard untuk apa? Live Instagram untuk apa? Ya. Laptop untuk apa? Nah, kenapa? Kita tidak pernah memikirkan tujuan hidup manusia, tujuan manusianya untuk apa? Kayak gitu ya. Nanti ini minggu depan kita akan bahas tujuan utama hidup manusia. Oke. Jadi, buat penasaran aja sobat terkasih di Radio Immanuel. Terus misalkan, misalkan ya, saya kasih tau lagi. Eh, kasih contoh lagi pertanyaan. Apa sih hal utama yang diajarkan Alkitab? Coba Ibu Ayub boleh jawab. Hal utama yang diajarin sama Alkitab itu apa? Berbuat kasih ya, Pak. Berbuat kasih lagi. Jadi mirip hidup ya? Mirip kan, Pak. Kayak itu. Tujuan hidup manusia berbuat baik. Menyebarkan. Nah, itu juga baik ya. Menyebarkan Injil, menyebarkan kasih Kristus. Nah, itu ya. Jadi, ternyata jawabannya sangat beragam, kan. Bagi setiap orang itu jawabannya sangat beragam. Tetapi, katekismus ini memberikan rangkuman atau inti sari yang paling penting harusnya dijawab oleh orang Kristen apa? Bukan berarti yang disalah, bukan. Tapi ya, yang utamanya. Yang intinya yang diajarkan oleh Alkitab itu apa? Nah, itu ya katekismus. Jadi, kita kurang lebih sudah tahu apa itu istilah katekismus, katekisasi. Ya, intinya adalah buku, katekismus itu buku, tanya jawab tentang kekristeman. Nah, sekarang kita bahasnya tentang puritan. Puritan ya, puritan. Oke. Puritan itu apa sih? Kan judul hari itu katekismus, Puritan Charles Burjan. Nah, puritan adalah kelompok orang yang memiliki ideologi puritanisme. Apa itu puritanisme? Bingung lagi ya. Puritanisme adalah suatu istilah atau kepercayaan orang-orang yang menginginkan kemurnian, kesucian, kebenaran yang menggebu-gebu. Jadi, kelompok orang yang menginginkan kemurnian, kesucian, kebenaran dengan menggebu-gebu. Kalau ambil contoh materialisme, apa itu materialisme? Yaitu orang yang menginginkan materi. Kekayaan, uang, penyamanan fisik. Tetapi kalau puritanisme, dari purity ya kan, dari kata pure, itu menginginkan apa? Kemurnian, kesucian. Nah, jadi ada kelompok orang Kristen yang menginginkan kemurnian hidup, kekudusan hidup, kebenaran yang sejati, dan itu muncul di abad ke-16-17 di Inggris. Jadi, di Inggris, ada sekelompok orang yang ingin memurnikan gereja, memurnikan ajaran-ajaran Kristen yang benar, dan ini akhirnya mereka disebut sebagai puritan. Kedasar orang puritan, yang selalu kaku, selalu perat, selalu megebu-gebu untuk hidup kudus. Akhirnya banyak sebutan ah orang puritan. Itu sama seperti orang Kristen diejek oleh orang-orang yang bukan Kristen. Apa yang kamu Kristen? Pengikut Kristus, pengikut Kristus. Siapa Kristus? Kristus bukan Tuhan. Kristus itu adalah manusia saja. Nabi saja. Dasar orang Kristen. Kurang lebih kayak gitu ya. Puritan juga sama. Diejek. Mereka tuh diejek kenapa? Karena hidup kamu kok mau kudus, mau berdoa, mau sungguh-sungguh takutakan Tuhan. Apa sih? Kamu kaku banget sih jadi orang. Dasar orang puritan. Nah, pada waktu itu di Inggris, di Eropa, banyak menyebar kaum puritan. Jadi, kaum puritan itu seperti orang Kristen, tapi lebih penekanannya ke puritan gitu ya. Nah, kontribusi puritan pada waktu itu, di Inggris, di Amerika, itu banyak sekali. Contohnya adalah, etos kerja yang sungguh-sungguh. Etos kerja yang sungguh-sungguh, mencari persetujuan sendak Tuhan dulu. Jadi, misalkan gini, kita mau cari kerja. Oke, baru lulus kuliah. Kalau bagi orang puritan, nggak bisa sembarangan pilih kerjaan. Harus cari sendak Tuhan dulu, harus cari persetujuan dulu. Misalnya, Immanuel Solo sedang membuka lawangan kerja. Terus saya, misalkan, baru lulus kuliah, baru pengen cari kerja. Nah, saya pikir baik-baik. Mana sih yang Tuhan setujui, saya kerja di sana. Ada Radio Immanuel Solo, ada radio-radio yang lain. Kemudian, ada pekerjaan lain. Nah, kemudian dipikirin baik-baik. Digumulkan dengan serius, sampai kita kurang lebih tahu tanda-tanda Tuhan mengarahkan kita ke pekerjaan itu. Nah, itu salah satu kontribusi dari ajaran orang puritan. Kemudian, sobat terkati, kita bisa lihat juga, Harvard, Universitas Harvard di Amerika, perguruan tinggi pertama di Amerika sebenarnya kontribusi dari orang puritan. Kita tahu kan, Inggris dulu, Kristen dulu, benua Amerika masih orang-orang Indian. Orang Inggris, namanya juga menjelajah, ya. Menjelajah ke benua Amerika, mendirikan koloni di sana. Jadi, benua Amerika ini sangat dipengaruhi oleh orang Inggris, yang puritan juga. Dan kalau kita melihat sejarahnya, Universitas Harvard itu sebenarnya dipengaruhi oleh orang puritan. Orang puritan ini sangat mengerti soal pendidikan, sangat menjunjung tinggi sekolah. Gereja puritan, pasti ada sekolah. Gereja orang puritan, pasti mendirikan sekolah. Kita tahu, di gereja-gereja kan belum tentu ada gereja yang mendirikan sekolah. Tetapi, orang gereja puritan ini sangat concern terhadap pendidikan umum. Maka ada sekolah. Dan sekolah itu adalah sekolah Kristen juga. Ini luar biasa sebenarnya kontribusi dari orang-orang Kristen yang menganut aliran puritan, gitu ya. Orang yang pengen hidup puritan. Misalkan, contohnya siapa? Ya, Charles Purjen. Contohnya siapa lagi? Hamba Tuhan yang terkenal itu? John Bunyan. John Bunyan, John Wintrop, Richard Baxter. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang setuju dengan konsep puritan. Nah, sekarang ya, kita akan bahas Charles Purjen-nya sebelum kita akan membahas tentang melindungi diri, keluarga, dan sesama. Nah, siapa Charles Purjen itu? Orang-orang gereja baptis pasti tahu Charles Purjen. Orang-orang gereja baptis pasti tahu. Yang nggak tahu, keterlaluan. Yang nggak tahu Charles Purjen, keterlaluan. Karena Charles Purjen ini, boleh dikatakan, dia orang-orang, dia dari gereja baptis, gereja yang dia layani itu gereja baptis. Umur Charles Purjen, dia orang Inggris, itu tidak panjang. Dia hanya umurnya 57 tahun. Dia seorang pendeta, dia seorang penulis buku, dan dia seorang yang sudah menikah dengan seorang perempuan dan dianugerahkan anak laki-laki kembar. Ini Charles Purjen. Sebenarnya banyak sekali artikel tentang siapakah Charles Purjen ini. Nah, saya ingin menjelaskan kepada para pendengar kita semuanya di radio bahwa ketika beberapa hal tentang Charles Purjen, supaya kita bisa lebih mengenalnya, ini seorang hambat Tuhan ya. Ketika Charles Purjen meninggal pada Januari 1892, seluruh Inggris itu berduka. Hampir 60 ribu orang datang menghormati pemakaman Purjen. 60 ribu orang. Bayangkan ya. Sekitar 100 ribu orang berbaris di jalan saat parade pemakamannya. bendera di Inggris berkibar setengah siang, toko dan bar tutup. Karena apa? Karena karena apa? Karena berduka. Charles Purjen meninggal. Jadi kalau kita lihat seberapa orang berpengaruh itu lihat di hari kematiannya. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini kita nggak bisa lihat ya. Karena pasti sepi. Orang baik pun, orang berpengaruh pun pasti sepi lah. Apalagi dia terkmatinya karena COVID ini. Nah itu nggak bisa disamaratakan. Tapi pada umumnya pengaruh orang atau jasa orang itu akan terlihat pada waktu hari kematiannya. Banyak nggak orang yang datang ke pemahamannya atau tidak. Ini secara umum aja ya. Terlepas dari alasan-alasan atau faktor-faktor yang lain. Lalu uniknya Charles Spurgeon ini nggak pernah dapat gelar dari kampus atau universitas. Dia belajar otodidak. Dia sangat suka baca buku terutama buku-buku orang puritan. Ya puritan. Dan dia memiliki pertustakaan sendiri 12.000 buku. Yaitu di zaman tahun 1800 lah. 12.000 buku banyak sekali ya. Banyak sekali. Dia suka belajar. Meskipun dia nggak dapat gelar, tapi dia bisa belajar. Itu manusia ya. Sebelum ada universitas itu kan kita belajar sendiri gitu. Universitas itu tidak menentukan kemampuan belajar seseorang atau inteleksual seseorang sebenarnya. Gelar itu tidak menentukannya. Kemudian yang selanjutnya si Charles Spurgeon ini sangat berapi-api ketika dia berkotbah gitu ya. Dia punya ingatan yang kuat dan kalau dia berbicara seperti ini dia selalu persiapan dengan baik. dia berkotbah banyak sekali puluhan ribu di aula terbesar di London. Itu namanya Exeter Surrey Garden gitu ya. Nah disitu adalah aula terbesar menampung puluhan ribu orang dan dia melayani juga sebagai hamba Tuhan yang gerejanya cukup besar gitu ya. Bisa menampung ribuan kursi. Itu Charles Spurgeon pada waktu itu ya. Nah kemudian teologi Spurgeon itu apa? Ketika dia tanya sebenarnya kamu percaya teologi apa? Ya kan orang-orang Kristen kan tahu teologi. Teologi adalah pelajaran tentang Allah. Teos dan Logod gitu ya. Teologi ya bicara soal Allah. Nah dia suka menganggap dirinya Charles Spurgeon itu bukan baptis ya bukan kalangan baptis bukan kalangan geriga tertentu tapi dia katakan itu dia orang Kristen saja. Orang Kristen biasa. ya meskipun dia katakan saya tidak malu kalau saya mengakui diri saya sebagai orang Charles Spurgeon saya tidak ragu-ragu untuk menyebut nama baptis tapi keyakinan saya adalah saya percaya kepada Yesus Kristus. Nah inilah yang menyatukan semua gereja-gereja siapa? Kribadi Tuhan Yesus Kristus. Gereja di kota Solo mungkin jenisnya ratusan. Ya banyak lah kita tidak usah sebut jenis-jenis aliran denominasi gereja di Solo. Tapi yang menyatukan adalah siapa? Yesus Kristus. Kepala gereja itu sama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saya bisa berrelasi dengan orang-orang dari gereja lain. Harus. Orang Kristen harus bisa berrelasi berteman bersahabat berbuat baik berbuat kasih kepada orang-orang meskipun gerejanya gereja lain. Yang penting percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terakhir tentang Charles Burjan dia dikenal sebagai Prince of Preacher Pangeran para pengkotbah Pangeran pengkotbah Kenapa dia disebut pangeran pengkotbah Tidak ada teolog lain Tidak ada teolog di dalam sejarah yang disebut sebagai Prince of Preacher Unik Charles Burjan ini sangat unik Dia disebut Prince of Preacher Kenapa dia berkotbah itu betul-betul luar biasa bergairah bahasanya sederhana dan berkotbahnya sangat sering dikatakan bahwa di dalam 3600 di dalam hidupannya dia berkotbah kurang lebih 3600 kotbah kepada lebih dari 10 juta pendengar dalam pelayanan hidupnya kurang lebih kayak gitu ya jadi ya kita bisa belajar soal hamba Tuhan dari kisah sejarah Charles Burjan nah sobat terkasih kita langsung masuk ke dalam pesan pesan utama di dalam siang hari ini tentang pembahasan buku ini introduksi buku ini nah kita sudah mengenal apa sih buku yang kita bahas dalam beberapa periode waktu ini apakah penulis buku ini nah sekarang kita bahas tujuannya apa saya beri judul tujuan dari introduksi ini adalah melindungi diri keluarga dan teman melindungi diri keluarga dan teman nah sobat terkasih radio Immanuel selama kurang lebih satu tahun ini kita tahu apa yang namanya perlindungan atau protection kenapa karena ada butuh yang namanya si corona ya ini adalah butuh musuh kita bersama ya sehingga kita tuh sangat ingin melindungi diri kita baru-baru ini saja ya kemenat mengeluarkan info bahwa tempat-tempat ibadah yang di zona merah itu diajukan untuk tidak ibadah atau ibadah online tidak ibadah fisik tapi kalau bisa ibadah online nah ini covid semakin meningkat ya baru-baru ini saya dapat kabar Jakarta semuanya merah merah semua Jakarta Jawa Tengah juga cukup tinggi Solo juga Kudus Jakarta juga cukup tinggi covidnya nah apa yang bisa kita lakukan bagi yang sehat kita bisa melakukan satu hal yaitu melindungi diri perlindungan protection protokol kesehatan hanya itu aja ya mencegah lebih baik daripada mengobati tapi kalau sudah sakit covid ya sudah diobati dengan sungguh-sungguh ya dengan protokol kesehatan kita berdoa supaya orang-orang yang sakit covid itu bisa segera sembuh tapi yang bagi yang belum sakit ataupun masih sehat-sehat saja apa yang kita bisa lakukan perlindungan demi melindungi masyarakat dari covid maka pemerintah banyak sekali melakukan kebijakan-kebijakan bukan ya pokoknya diperketat PKM dan lain-lain macam-macam itu karena apa karena pemerintah ingin melindungi masyarakatnya dari penyakit covid ada juga istilah-istilah IAI iman aman imun gitu ya atau iman imun aman gitu ya kita harus beriman kepada Tuhan betul kita harus imunnya kuat maka nanti aman atau terlindung ya terus kita harus jaga jarak masker bersihkan tangan pakai hand sanitizer pakai penyemprot disinfektan dan lain-lain itu bicara soal apa sih itu bicara soal perlindungan jika perlindungan untuk just money atau tubuh saja semua orang memperhatikan dengan luar biasa kenapa kita tidak memperhatikan perlindungan perohanian kita kenapa kita tidak memperhatikan rohani kita yang kekal just money ini sementara just money ini paling lama 70-80 tahun kenapa kita begitu concern terhadap fisik melebihi concern terhadap rohani kita yang kekal roh kita itu kekal tapi apakah kita sudah lindungi rohani kita itu ini pertanyaan bagi kita semua pada hari ini kalau perlindungan fisik saja kita sudah setengah mati tapi kenapa perlindungan rohani kita bisa abaikan padahal fisik itu di dunia 70-80 tahun saja rohani kita itu kekal kekal itu tak terbatas melebihi 70-80 tahun hidupan fisik kita saja ini yang perlu kita perhatikan kita percaya bahwa baik tubuh dan roh itu kita harus melindungi dari segala musuh sayangnya ironisnya manusia itu lebih mudah melindungi tubuh lebih mudah make up cantik-cantik yang kelihatan daripada rohaninya baik kasih penuh kasih penuh pengertian penuh kesabaran itu biasanya pada umumnya manusia itu karena kita memang lemah kita berdosa maka dari itu sebagai hamba Tuhan sebagai pendeta Purgen itu yakin bahwa penggunaan katekismus itu sangat baik untuk menjadi perlindungan yang besar great safeguard perlindungan yang besar atau great safeguard itu bagi gereja bagi keluarga dan bagi diri bagi diri bagi keluarga dan bagi teman ini menjadi perlindungan untuk kerohanian kita terhadap apa sih terhadap apa bukan terhadap corona ini kan corona ini bicara soal memang secara umum bicara soal musuh secara fisik tapi ketika kita sakit corona juga sebenarnya rohani kita juga diuji rohani kita dicobai kita tahan kita kuat karena yang saya dengar dari orang-orang kalau orang sudah terkena corona dia itu bisa minder bisa merasa kesepian namanya juga isolasi dua minggu pasti kesepian merasa aduh gak ada teman jauh dari keluarga itu bahaya juga memang untuk rohani corona ini memang bisa menyerang fisik atau jasmani maupun rohani kita nah tetapi untuk kerohanian sebenarnya kategoris ini adalah untuk melindungi kita dari kesalahan ajaran atau kesesatan ajaran yang sebenarnya semakin meningkat dari waktu ke waktu ya kesalahan apapun dalam kehidupan ini kesalahan ajaran itu sebenarnya sangat berdampak buruk bagi kerohanian kita misalnya kenapa kesalahan itu bisa jadi masalah yang buruk yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia misalnya contoh salah jawab ujian dampaknya apa gak lulus gak naik kelas itu salah ujian salah jawab salah memasak akhirnya makanannya gimana gosong atau jadi racun itu salah cara memasak kalau salah jalan bapak ibu suratkan mungkin sobat terkasih yang ada yang mendengar di jalan kalau salah jalan dampaknya apa yang gak nyampe tempat tujuan bahkan bisa terpesat habis waktu jadi satu kesalahan itu adalah dampaknya buruk sekali kita tidak ingin ada yang salah dalam kehidupan kita maka dari itu sekarang bayangkan bila salah jawab tujuan hidup misalkan tadi kan saya tanya ibu ayu apa sih tujuan hidup utama manusia ini kalau kita salah jawab itu bisa salah seumur hidup tujuan hidupnya apa gor senang-senang cari uang misalkan udah salah seumur hidup itu itu kenapa perlindungan ajaran kateksisus ini sangat penting untuk melindungi dari kesalahan salah pengenalan akan alas gimana selamat bisa masuk surga atau masuk neraka ini penentuan juga ya salah jalan keselamatan salah konsep tentang manusia maka banyak kali kesalahan yang terjadi banyak artis yang cantik artis yang kaya artis yang baik bunuh diri masih muda padahal karena apa salah konsep tentang manusia lebih enak mati daripada hidup itu konsep orang yang bunuh diri karena apa salah konsep tentang diri gitu ya hidup pasti akan sia-sia kalau banyak yang salah dan juga dan juga sebenarnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 disitu juga akan dijelaskan dikatakan ya karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat ada waktunya orang tidak mau ajaran yang benar pengennya yang salah saja tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kandangnya untuk memuaskan keinginan telinganya memuaskan keinginan telinganya itu apa yaitu dengan segala ajaran yang salah jadi ini sangat mengerikan sangat mengerikan kalau kita tidak betul-betul mengetahui yang benar yang salah itu bagaimana oleh karena itu Spurgeon menyusun buku katekismus ini dia rangkum dari 2 buku jadi buku katekismus Puritan Charles Spurgeon dirangkum dari 2 buku pertama buku katekismus Westminster dan juga katekismus baptis gerejanya dia untuk apa untuk perlindungan diri keluarga dan teman-temannya Puritan katakan bagi yang menggunakan katekismus ini dalam keluarga atau kelas mereka harus bekerja keras untuk menjelaskan pengertiannya setiap kalimat itu harus dengan hati-hati dan sungguh-sungguh dimengerti maka kita akan bertumbuh dalam iman dan terakhir ayat terakhir mari kita sama-sama dengarkan 2 Timotius 2 ayat 15 bagi yang bisa baca Alkitab juga Alkitab kita kita akan melihat 2 Timotius 2 ayat 15 disitu dikatakan atau Ibu Ayu boleh dibacakan untuk kita semua sebentar Pak sebentar Pak saya buka dulu oke gak apa-apa ayat 15 ya Pak iya 2 Timotius 2 ayat 15 oke usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu oke terima kasih jadi kita bisa lihat di dalam ayat ini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ya saya bacakan bahasa Inggrisnya do your best to present yourself to God as one approved a worker who has no need to be a chance rightly handing the word of truth jadi saya fokuskan ke yang kalimat terakhir di dalam ayat ini sebagai seorang pekerja sebagai seorang Kristen yang bekerja untuk Allah tidak usah malu kenapa karena kita bisa untuk berterus terang memberitakan perkataan firman Tuhan itu perkataan kebenaran itu kalau bahasa Inggrisnya adalah rightly handling the word of truth secara benar memiliki atau memberitakan firman kebenaran ya firman kebenaran perjamaan lainnya adalah mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran yang benar dari Allah nah ini ya firman Tuhan itu benar gak? benar tapi yang memberitakan firman Tuhan belum tentu mengajarkan dengan benar nah ini maksud ayat ini kamu kalau memberitakan firman Tuhan dengan cara yang salah akan jadi salah juga padahal firman Tuhan itu benar ya maka Paulus katakan bahwa kalau memberitakan firman itu kamu harus dengan cara yang tepat cara yang benar juga padahal firman Tuhan udah benar gitu ya nah sebenarnya ya para penaksir bilang penaksir bilang membagi firman dengan benar ya ini tidak muncul di dalam kitab tempat lain perjanjian baru hanya muncul di ayat ini aja firman Tuhan kebenaran kita percaya seratus tetapi bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu lain membagi firman atau memberitakan firman Tuhan saja tidak cukup wah kaget mungkin kita ya membagi firman Tuhan saja tidak cukup tetapi yang seharusnya adalah membagikan firman Tuhan dengan cara yang benar itulah fungsi dari pendeta itulah fungsi dari vikaris evangelit amba Tuhan ya firman Tuhan dimiliki oleh setiap orang Kristen itu firman kebenaran tetapi apakah bisa mengerti dengan benar menyampaikan dengan benar itu butuh orang yang sekolah orang yang belajar orang yang dipenuhi roh kudus maka dari itu orang Kristen adalah orang yang berjalan dengan benar yang berjalan dengan benar dengan firman kebenaran mengajarkan firman benar itu dengan benar dan terampil juga ya itu perlu kita perhatikan kenapa kita bisa demikian kita bisa mengajar firman kebenaran itu dengan kebenaran bukan karena usaha kita sendiri melainkan karena Yesus Kristus Yesus Kristus katakan satu kalimat yang luar biasa indah yang mungkin kita semua alfa sebagai orang Kristen bahwa akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus kita fokuskan kebenarannya Yesus mengatakan akulah kebenaran orang Kristen pengikut Kristus harus menjunjung tinggi kebenaran karena Tuhan kita mengatakan dirinya sendiri adalah kebenaran Yesus adalah kebenaran firman kebenaran itu harus kita sampaikan dengan benar juga Yesus adalah contoh bagaimana dia firman yang sejati menjelma jadi manusia dia adalah kebenaran itu sendiri dia menyampaikan firman Tuhan dengan benar juga gak pernah satu kalipun Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan salah para pendeta bisa salah orang Kristen bisa salah Yesus tidak pernah salah nah sebagai utusan Injil atau duta-duta Kristus kita pun harus membuat penyebaran firman Tuhan dengan benar harus memberitakan firman dengan benar tidak cukup memberitakan firman Tuhan harus memberitakan firman Tuhan dengan benar menyesuaikannya dengan konteks pendengar memberikan mereka apa yang cocok kepada mereka supaya jiwa mereka terpelihara kita gak bisa sembarangan kasih firman begitu saja ya kepada orang yang sakit ya dikatakan udah penderitaan itu adalah baik kamu gak apa-apa menderitaan ya gimana lagi sakit tiba-tiba kamu justru menderita itu anugerah misalkan bisa saja orang itu makin down tapi kita bisa kasih firman penghiburan kepada mereka yang sakit COVID-19 misalkan Tuhan adalah gembalaku yang baik takkan kekurangan aku dia membaringkan aku di tanah yang hijau di rumput yang hijau dia membawa aku ke air yang tenang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman meskipun aku sakit COVID-19 meskipun aku miskin meskipun aku banyak kelemahan aku tidak takut karena Yesus besar takut pada itu Sobat Terkasih Radio Immanuel sangat penting membaca firman setiap hari karena kita akan memiliki pandangan yang benar kita dituntun dengan cara yang benar juga membaca firman memberitakan firman tidak cukup kita harus lakukan dengan cara yang benar amin amin dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mungkin ada pertanyaan ya Ibu Ayu iya ini di larigie kita ada beberapa pertanyaan ya Pak oke jelas jelas gak Pak yang mana oh iya ini bayang-bayang ya iya berbayang soalnya Pak oke ini saya yang oh iya boleh Ibu Ayu bacakan ya bagaimana cara mengetahui kehendak dan jari Tuhan tadi bagaimana cara mengetahui kehendak dan kehendak Tuhan oh iya saya dengerin dulu aja kehendak Tuhan ini ada pendeta yang pernah bilang bahwa Tuhan itu bukan orang yang suka teka-teki Tuhan itu bukan orang yang suka main petak umpet Tuhan itu adalah Allah yang betul-betul jelas akhirnya apa akhirnya Tuhan kasih kita Alkitab kejadian sampai wahyu kejadian sampai wahyu adalah seluruhnya kehendak Tuhan jadi masih tanya lagi kendak Tuhan kendak Tuhan ada di Alkitab ya baca Alkitab itu adalah kendak Tuhan paling mudah adalah sepuluh hukum Taurat dua hukum kasih ya perjadian lama menjelaskan hukum Taurat ya sepuluh hukum Taurat itu kendak Tuhan Yesus menjelaskan dua hukum kasih hukum kasih juga adalah kendak Tuhan kasih Allah dan kasih sesama itu gambaran umum semua orang Trixen dikasih tahu kendak Tuhan melalui Alkitab jadi kalau mau cari kendak Tuhan ya baca Alkitab ya baca Alkitab dengerin kotbah ibadah setiap minggu ikut PA pemahaman Alkitab itu adalah proses mencari kendak Tuhan tapi yang saya saya tahu juga bahwa maksudnya itu mungkin ke yang detail ya kan masuk yang ke detail kendak Tuhan atas hidup saya itu apa gitu kan oke kendak Tuhan secara umum kita tahu ada di Alkitab tapi kendak Tuhan secara khusus bagaimana saya taunya nah cara taunya adalah gini mungkin cukup abstrak ya cukup abstrak kendak Tuhan itu apa sih dalam hidup saya tapi prinsipnya kita tahu nah sekarang kita kalau kita bingung oke kendak Tuhan kita sudah tahu Alkitab nah kita pikirkan kendak dua pribadi yang lain apa siapa kendak kita apa apa kendak kita ya jangan jangan harap tahu kendak Tuhan kalau kita kendak kita sendiri aja gak tahu kita aja gak tahu maunya apa gitu ya siang nanti ini jam 12 mau makan apa ya mau makan apa yang sehat atau yang kolesterol atau yang diabetes yang manis atau yang yang pahit pare gitu sehat loh pare tapi pahit tapi kalau manis kemanisan bisa diabetes nah itu kita pikirin aja kendak kita kalau kita rasa baik ya terus Tuhan juga ingin oh yaudah itu connect berarti sesuai dengan kendak Tuhan ya nah yang ketiga mau lebih rumit lagi pikirin kendak Iblis kita gak ini ini tidak anjuran ya kita cuma pikirin kendak Tuhan itu lebih baik atau kendak kita karena kita kita kok kita ini kita masa kita gak tahu kendak kita jadi kalau mau gumulkan misalkan oke cari pekerjaan gitu ya itu ya prinsipnya ini saya kasih satu prinsip aja supaya gak ribet apakah dengan memilih ini decision making kita ini lebih memuliakan Tuhan atau tidak lebih mendukung kerajaan Kristus Tuhan Yesus lebih tenang atau kita yang lebih tenang tapi Tuhan kayaknya gak terlalu senang nah itu prinsip mencari kenak Tuhan memulihkan Tuhan menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita saja atau bahkan menyenangkan Iblis nah itu ya itu kita pikir baik-baik oke mungkin itu ya ini saya lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Malvin bagaimana kita tahu bahwa kita benar berpikir bertindak terutama dengan manusia dan dunia ini kadang kita mungkin benar secara alkitab ya tetapi dunia membenci perilaku kita oke saya pengen baca juga oh ya oke ya gitu ya Pak XKKDR ya XKK soalnya oh buram-buram ya jadi yang menentukan hidup kita kan bukan bukan dunia ya yang menilai hidup kita itu Tuhan utamanya nah Yesus Yesus hidup di dunia ini banyak yang benci dia banyak padahal Yesus adalah pribadi yang paling mengasihi ya kan Yesus paling benar paling mengasihi paling baik paling sempurna toh tetap ada yang benci dia orang Farisi ingin dia mati ya Yudha rela mengkhianati Yesus Petrus pernah menyangkal Yesus saudara-saudara kandung Yesus pernah tidak percaya Yesus meninggalkan Yesus ya itu orang best person in the world pernah banyak dibenci oleh orang apakah kita mau berharap lebih gitu dari dibandingkan Yesus kita ini lemah kita pernah nyakitin orang lain kita itu berdosa ya kita banyak salah bahkan kesalahan kita juga kadang-kadang tidak sadar kita lakukan ya wajar kalau kita ada orang yang benci kita kita saja salah tidak sadar kita ngomong yang tidak baik saja kita tidak peduli banyak orang sakit hati wajar ada orang benci kita nah tapi kita bedakan kenapa orang benci kita karena perbuatan baik atau dosa kita itu yang perlu kita perhatikan kenapa orang bisa benci kita kenapa dunia benci kita kalau karena dosa kita kita minta ampun ke Tuhan kalau karena karena kebaikan kita karena Kristus itu Tuhan akan sangat hargai ya itu adalah penderitaan yang Tuhan izinkan dan itu penderitaan yang baik untuk perohanan kita jadi perlu bedakan kebencian itu karena dosa kita atau karena kebaikan kita ya jangan berharap kita berbuat baik orang pasti berbuat baik itu itu mah itu sudah anugerah gitu ya tapi kalau kita berbuat baik makanya Yesus bilang kan ya kasihilah musuhmu berdoa lah kepada mereka yang berbuat jahat kepada Yesus kasih tahu itu jadi kalau ada yang membenci kita tapi kita tahu bukan karena kesalahan dan dosa kita ya kita tenang aja jangan merasa terintimidasi tapi Tuhan Yesus bilang doakan dia justru doain dia berbuat kasih lagi ini ini jawaban saya oke dan untuk berikutnya nih Pak Marvin dari Inang Yohanas 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ya itu ayat ini terima kasih bubulan ini bubulan dari Semarang iya dari ex KKJR terima kasih Pak Marvin oh iya sama-sama bagus pertanyaannya banyak nanya ya iya kalau bubulan tadi Pak bu Inang bulan gimana Pak oh iya betul kan itu cuma ayat aja ya iya cuma ayat aja sering ayat mungkin Pak Marvin akan menambah oh oke oke oh iya jadi itu maksud saya Yesus ada jalan kebenaran apa gimana Bu Ayu putus-putus tadi putus-putus putus nih Pak oh iya sudah ya iya iya memang sinyal ini gak buang ya iya sinyalnya ya Pak singkat ya Pak Marvin oke penutup ya iya iya Pak penutup iya jadi pada hari ini kita belajar bahwa bagaimana pentingnya melindungi diri keluarga dan teman kita khususnya dalam hal perohanian ya dan juga dalam hal corona sebenarnya saya sangat tidak suka apalagi saya pelayanan di gereja gitu ya saya sangat tidak suka orang datang-datang sudah beriman ibadah minggu secara fisik tapi gara-gara gereja pendeta pengurus kurang konsen terhadap protokol kesehatan akhirnya orang yang tadinya sehat datang ke gereja jadi kena virus corona padahal mau ibadah nah saya sangat mendorong kita semua institusi-institusi gereja-gereja ataupun siapapun kita perlindungan diri terhadap protokol kesehatan sangat kata di masa corona ini sebisa kita gitu ya lalu yang kedua kerohanian kita juga harus kita perhatikan dengan cara apa dengan firman Tuhan tadi ya dengan membaca buku mendengarkan firman dan ya kita sama-sama berdoa bertumbuh kita harus betul-betul ya menjaga kerohanian kita jangan lupa untuk menjaga kerohanian kita dengan saat seduh setiap hari ya dan satu-satunya yang bisa menanggung seluruh kesulitan kita itu sebenarnya Yesus Kristus jangan lupa juga bergantung ya berharap hanya kepada Kristus karena dia adalah penolong kita seperti itu mungkin saya tutup dalam doa ya sekarang kita berdoa Tuhan Bapak kami yang di surga terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami boleh sedikit mendengar penjelasan tentang pembinaan iman Kristen tentang katekismus kami berdoa Tuhan supaya kami pun bisa tekun belajar kebenaran firman Tuhan kami pun bisa bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman ajari kami Tuhan untuk melindungi diri kami dan juga melindungi sesama kami baik secara kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kami berkati juga Tuhan seluruh pendengar radio dimanapun berada Tuhan yang pimpin kegiatan hari ini supaya bisa memuliakan Tuhan Tuhan berkati juga Ibu Ayu dan juga radio Immanuel supaya boleh terus menyatakan kebenaran dan juga bisa berbagi kasih melalui pelayanan radio ini terima kasih Tuhan untuk suruh kebaikan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kami sudah berdoa amin amin baik Pak Marvin terima kasih banyak untuk waktunya di kesempatan siang hari ini kita akan ketemu lagi di Jumat mendatang ya Pak Jumat mendatang itu audio dulu rekaman audio dulu oke nanti datangnya Juli ya Juli oh Juli ini siap minggu ketiga ya oke terima kasih Pak Marvin perjananya minggu 1 sampai 3 kalau masalah kalau sudah Juli ya oke baik Pak Marvin terima kasih selamat berpelayanan Tuhan memberkati terima kasih saya selamat berpelayanan terima kasih